Intro Saya sedang di situs keraton Ratu Boko di Yogyakarta. Ini adalah situs peninggalan keraton yang saat ini sudah punah. Dari sini kita bisa belajar sejarah tentang satu keraton di Yogyakarta. Dan seperti situs ini, manusia pun begitu. Suatu hari kita pasti akan wafat. Namun dari situs ini juga, kita juga belajar bahwa manusia meskipun wafat akan tetap dikenang jika ia meninggalkan legasi dengan dedikasi yang besar ketika dia hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit cahaya untuk Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana memaksimalkan potensi diri untuk kita memberikan dedikasi yang besar dalam hidup ini sehingga ketika kita wafat, kita akan dikenang dengan legasi yang besar juga. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Namun pertanyaan utamanya, apa yang sudah kita persiapkan menjelang kematian tersebut? Sebagaimana juga banyak orang yang bertanya di media sosial atau secara langsung kepada saya, Bip, nanti di surga itu ada ini atau itu enggak? Bip, di surga itu saya akan kumpul dengan si ini atau si itu enggak? Pertanyaannya adalah kita masuk surga enggak? Memang kita dididik untuk optimis masuk surga. Tapi apa yang kita persiapkan untuk menjamin diri kita masuk surga? Tidak mesti yang tua mati lebih dulu dari yang muda. Bisa jadi yang muda mati lebih dulu dari yang tua. Karena semua yang gaib itu termasuk tentang kematian itu rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu. Karena itu kita harus selalu mempersiapkan diri. Sehingga kata si Na'li bin Abi Talib, Hiduplah kamu seolah-olah esok kamu akan wafat. Sehingga kamu akan mengisi hari ini dan detik ini dengan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan. Satu hal yang wajib kita persiapkan untuk kematian kita, untuk hari kiamat, untuk menjamin kita masuk surga, yakni menggandengkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad, berakhlak seperti ahlaknya Nabi Muhammad dan menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad adalah jalan bagi kita untuk memastikan kita masuk surga terbaik kelah di akhirat. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan menjelang kematian yang kita tidak tahu kapan ataupun kiamat adalah dengan memperbanyak amal. Karena kenapa? Karena selain syafaat Nabi Muhammad sebagai pintu surga kita, pintu surga yang lain dan tidak ada pintu lain adalah amal. Maka kita melakukan amal-amalan kepada Allah dan kepada sesama manusia untuk apa? Bukan untuk kita banggakan atau sombongkan atau kita tukar sebagai tiket surga. Tapi kata Nabi, tiket surga itu bukan amal yang banyak. Tapi tiket surga itu selain kita memperbanyak amalan, juga meningkatkan kualitas amalan sehingga amalan itu bisa mengetuk pintu rahmat Allah. Karena yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmatnya Allah. Karena itu mari kita tingkatkan kualitas amal dengan bukan hanya memperbanyaknya, Tapi dengan menjalaninya, utamanya dengan hati sehingga itu mengetuk pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya tentang kehidupan akhirat, tapi apa yang kita lakukan hari ini itu tentang sejarah yang akan kita tinggalkan nantinya. Sebagai apa kita akan dikenal adalah sebagai apa kita menjalani hidup ini. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Nabi yang agung karena beliau diantaranya meninggalkan kenangan yang baik. Berupa apa? Meninggalkan Mekah sebagai salah satu pusat peradaban Islam dengan beliau membangun Kaabah di sana bersama putranya Nabi Ismail. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang Nabi yang teragung diantaranya karena beliau meninggalkan kenangan berupa Madinah. Sebelumnya dikenal sebagai Yashrib, beliau datang menjadi Madinah yang menjadi salah satu pusat peradaban dunia hingga kini yang hari ini dikenal sebagai salah satu kota yang terbersih di dunia. Dan Madinah menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Dan Nabi Muhammad salah satunya menjadi Nabi yang teragung karena meninggalkan dedikasi berupa Madinah yang munawarah itu, yang bercahaya itu. Apa yang kita tanam di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelah. Setiap orang itu diberikan kepemimpinan oleh Allah. Minimal kepemimpinan atas dirinya, atas tangannya, atas kakinya, atas matanya, atas selinganya, atas lisannya. Untuk apa? Jika dia dipergunakan untuk Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga kelah di akhirat. Tapi jika semua tubuh ini, hati ini, pikiran ini dipergunakan untuk selain Allah, maka ia akan mendapatkan ganjaran neraka kelah di akhirat. Bahkan bukan hanya nunggu di akhirat, di dunia saja. Setiap apa yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban dan konsekuensinya. Karena itu Allah katakan, Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagi dirimu sendiri sejak di dunia. Karena itu, orang yang baik sebenarnya tidak nunggu di akhirat, dia bahagia. Sejak di dunia, dia akan bahagia. Maka tidak perlu risau dengan kematian. Tidak perlu bertanya-tanya tentang kiamat, sudah dekat atau masih jauh. Pantaskan diri kita untuk mati dan menghadapi kiamat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan baik bagi diri sendiri. Itulah tujuh menit cahaya untuk Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang yang selalu bertanggung jawab. Atas setiap apa yang kita lakukan. Dan kesadaran akan tanggung jawab itu membuat kita selalu berhitung dan selalu hati-hati dalam semua tindakan, ucapan, dan apa yang kita tweetkan di media sosial. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!